Intro Akibat dari tidak ada nama dalam pengumuman kelulusan CPNS, ratusan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan aksi protes di kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah dilakukan pengumuman nama-nama tenaga honorer yang lulus CPNS di pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen diwarnai aksi protes dari ratusan tenaga honorer di depan kantor Bupati Yapen dan kantor BKSDM pada selasa 26 September 2023 Aksi spontan dilakukan para honorer disenyalir adanya nama-nama honorer siluman yang diumumkan sementara tenaga honorer yang telah bekerja hingga bertahun-tahun tidak terdapat dalam daftar nama kelulusan calon PGW negeri sipil Penjabat Bupati Kepulauan Yapen Krisifus Justus Mambai yang menemui langsung para tenaga honorer menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hasil yang telah melalui proses 3 hingga 4 tahun yang lalu Kehadirannya di Kepulauan Yapen hanya melanjutkan kinerja kepala daerah terdahulu Diungkapkan kuota CPNS Kepulauan Yapen hanya sebanyak 600 CPNS Namun data yang dimiliki melebihi sehingga BKN melakukan seleksi berkas Saya ini datang, saya tidak punya hak dan kemenangan sedikitpun untuk menambah orang atau mengurangi orang dari proses yang sudah dilakukan 3-4 tahun yang lalu Saya disini, saat saya tiba, saya hanya melanjutkan apa yang sudah disiapkan saya hanya meneruskan Proses-proses yang sudah ada ini adalah berlangsung Formasi Papua yang 20 ribu orang Ya, seluruh Papua Itu Yapen mendapat kuota N600 Ya, N600 itu clear Di dalam sebuah proses seleksi berkas Kalau Semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen Lebih dari N600 orang Maka proses itu akan dilakukan seleksi Siapa yang seleksi? Seleksi dokumen dan berkas Itu dilakukan oleh BKN Salah satu tenaga honorer yang merupakan seorang guru sekolah dasar di Ansus Yapen Timur Selama 7 tahun lamanya Dari tahun 2015 hingga 2023 Sangat kecewa dengan keputusan nama-nama yang lulus untuk CPNS tahun 2023 Dirinya mengungkapkan selama menjadi guru honor hanya dibayarkan bertiga bulan sebesar 150 ribu hingga 200 ribu rupiah Dari 2015 sampai detik yang ada ini Setiap tes saya kasih masuk berkas Jadi sekarang tes sudah berapa kali ini sepulama tidak keluar Kenapa penyebabnya? Saya terima setiap bulan kadang itu 150 ada yang 200 Kalau lebih dari itu bisa 1 juta seratus yang saya pegang Tiga bulan sekali terima Saya mengharapkan bahwa saya pun nama harus keluar Untuk saya bisa terima rejeki sedikit untuk saya punya anak Beserta saya sendiri puas Tapi ternyata tidak ada Kami guru honor empat orang nama tidak keluar sama sekali Sekarang saya bilang bapak keluar Mari bicara dengan kami biar kami puas Para tenaga honorer mengancam jika tidak ada kehadiran dalam seleksi CPNS Pihaknya akan kembali melakukan asli protes ke pemerintah daerah Dari Kabupaten Kepulauan Iapen Eman Betta para para tv.id mengabarkan Kepulauan Iapen